Halo Tribuners, bersama aku Megasetia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengkritik bakal calon Presiden Anies Baswedan soal salam berdeka dengan tangan tak dikepal. Tribuners seperti apakah informasi selengkapnya soal Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang mengkritik bakal calon Presiden Anies Baswedan soal salam berdeka. Berikut informasi selengkapnya. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto mengkritik bakal calon Presiden Anies Baswedan soal teriakan merdeka dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto menegaskan bahwa sejarah pun mengungkapkan bahwa petik merdeka dilakukan dengan tangan mengepal memiliki makna. Sekjen PDIP itu mengatakan bahwa makna perik merdeka dengan tangan mengepal yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan lima Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royok melawan ketidakadilan, dikutip dari Tribun News. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus 2023. Diketahui ajakan peki menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HOT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden Pertama Insinyu Soekarno atau Bung Karno. Salam Merdeka! Tanpa tangan mengepal yang dilakukan oleh Anies Baswedan pun menjadi polemik sehingga menguntang kritikan dari Hasto Kristianto selaku sekjen dari Partai PDIP. Well Tribuners, jangan lupa untuk mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan pantengin terus channel Tribun Batam dan program Hype setiap hari. Terima kasih telah menonton!